Bupati Banyumas Ahmad Hussein memimpin upacara Palaruman 4 Pusaka Kebesaran Kabupaten Banyumas. Tidak seperti biasanya, setiap peringatan hari jadi Kabupaten Banyumas yang selalu digelar prosesi kira pusaka. Mengingat pandemi selama 2 tahun terakhir, prosesi kira pusaka ditiadakan. Peringatan hari jadi Kabupaten Banyumas ke-451 kali ini, Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas baru kembali menggelar kegiatan meski terbatas. Tidak berupa kirap, namun Palaruman usai dilakukan penjamasan 4 Pusaka Kebesaran Banyumas tersebut langsung dimasukkan kembali di gedung Pusaka Komplek Pendoposi Panjipur, Wakerto. Di ringgir nintik hujan, prosesi Palaruman dimulai dari tombak Yai Genjering, Keris Gejah Endra, Keris Nalapraja, dan Keris Sempana Bener dibawa masuk ke pendoposi Panjipur, Wakerto. Mengingat acara terbatas, tidak ada penonton pada prosesi ini. Termasuk peraga juga terbatas, semua peraga menggunakan masker maupun facial. Keempat pusaka tersebut merupakan pusaka kebesaran Kabupaten Banyumas. Salah satunya adalah keris yang dimiliki oleh Bupati Banyumas, yaitu Raden Joko Kaiman atau yang sering disebut Adipati Merapat, yaitu Keris Gejah Endra. Usai Palaruman, ada pertunjukan tari bedayan si Panji yang dibawakan oleh penari dari Sanggar Senegra Halostika, Purakerto, kemudian acara diakhiri dengan pemotongan tumpang.